Ketika kamu memanjakan rambut di salon dengan berbagai treatment dengan alat styling akan menyebabkan kutikula terkikis dari rambut kamu. Hasilnya, rambut kamu bisa jadi kering fashion people. Tapi jangan khawatir, iLook akan memperkenalkan beberapa kebiasaan untuk menyehatkan rambut kamu supaya tidak kering. Hydrate Rambut kamu membutuhkan kelembapan untuk tetap sehat. Jika kamu terus membentuk rambut dengan alat styling, carilah shampoo dan conditioner formula yang diresapi dengan bahan yang dikenal sebagai pelembap alami seperti minyak lapa, santan, ataupun minyak argan. Create a protective shield Memiliki rambut sehat dengan hanya 5 detik sehari sebelum kamu menggunakan apapun untuk mengeringkan atau menggunakan alat styling rambut, Turn down the heat. Kamu tidak harus menggunakan suhu terlalu tinggi untuk cepat mendapatkan gaya rambut yang kamu mau. Terutama dengan menggunakan hair dryer, alat catok, atau pengeriting rambut, turunkan suhu derajat alat styling rambut kamu, kecuali kamu memiliki tekstur rambut yang tebal. Schedule a weekly hair mask Kamu perlu menjadwalkan pemakaian masker untuk merawat rambut kamu, low fashion people, dengan menggunakan conditioner dan diamkan 10 menit lalu bilas, ataupun dengan menggunakan hair mask yang lain ya, all up before bed. Pemakaian minyak rambut seperti minyak kemiri ataupun serum untuk rambut sebelum tidur dan diamkan semalaman, akan memberikan nutrisi pada rambut dan dapat merawat rambut yang kering. Mini trim on the regular Ya, memotong ujung rambut secara teratur membantu menyehatkan rambut kamu. Dengan memotong ujung rambut, rambut yang kering dan bercambal akan terpotong. Karena biasanya ketika kamu menggunakan alat styling rambut, ujung rambut kamu bisa menjadi kering, ladies. Nah, itu dia tadi 5 thanks every hot tool addict needs to do. Have a try, fashion people. Terima kasih.